Oke, pemiksa baliki akademi dan pejuang-pejuang keadilan di Indonesia. Pada hari minggu ini kita akan menambah satu video lagi, biar isu Jessica ini terus naik, biar jangan redup, karena dia dituntut berdasarkan video rekayasa. Sudah confirm itu. Jadi saya akan terus berteriak terus. Nah, ketika saya menonton ya, ada podcast Edi Hiaris ini, AK tersangka suap 7-8 miliar, nggak tahu itu tepatnya berapa. Saya menemukan seseorang yang dia sebut, ini berkaitan dengan CCTV. Berkaitan dengan CCTV, dia confirm kesalahan dia, mengatakan bahwa Jessica sudah hadir 3 hari sebelumnya di Cafe Olivier, ternyata dia hoax. Dan dia revisi, koreksi di diskursus ini. Dan dia menyebut satu nama, lalu saya googlinglah nama itu. Nah, saya temukan, oh ternyata, 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 titik-titik. Kita lihat dulu ya, coba statementnya Edi Hiaris, AK tersangka ini ya. Oke, kita putarkan dulu nih. Untuk penonton yang bisa ada. Prof, ini juga agak rame juga lagi di belakangan, setelah Anda bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica sudah datang ke Cafe itu. Itu yang kemudian kemarin, saya apa namanya, saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda. Karena seingat saya, waktu itu kan diperlihatkan. Diperlihatkan, dan kemudian saya konfirmasi juga ke Pak Krishnamurti. Nah, yang saya katakan, karena... Ada disebut nama Krishnamurti. Ya kan, siapakah dia? Coba kita, apa hubungannya dengan si penipu prekayasa Muhammad Al-Asar dan Christopher Hariman Rianto ini ya kan? Pada kasus 2016 ini, sidang Jessica ya kan? Siapa tahu kita bisa minta tolong kepada itu, orang itu kan? Untuk meneriakan kepada dia, gitu loh. Coba kita lanjutkan. Waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya itu ada ada sembilan. Dan kemudian, saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa mengenai tanggal. Itu kan kejadian tanggal 6 Januari. Itu kalau saya tidak salah ingat, saya sempat melihat yang tanggal 3 Januari. Karena kemudian kan CCTV yang di itu tidak hanya pada hari itu saja, tapi beberapa waktu sebelumnya. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu, apakah itu pada satu hari yang sama atau pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani, itu ternyata memang pada hari yang sama memang. Jadi jamnya saja yang berbeda. Koreksi ya, dia sebelumnya menyebutkan, padahal sudah post-truth kan, di 2016 juga post-truth. Orang ini juga menyebutkan, 3 hari yang sama. Eh, 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, terlalu banyak post-truth yang mendelegimitimasi, menudutkan Jessica saat itu. Dan orang ini juga tadi di video yang sebelumnya, mengatakan video CCTV tidak mungkin atau tidak bisa direkayasa. Sudah saya buktikan secara telak, Edy Harries, bahwa CCTV itu bukan saja bisa, tapi telah direkayasa dan dipertontonkan dan menjadi fakta di pengadilan. Oleh karena itu, Edy Harries, ya sebelum Anda terdakwa, atau ditahan, ya betulkanlah dulu statementmu itu, ya kan, supaya agak benar dikit statementmu sebelum nanti ditahan KPK, ya agak benarlah dikit, ya biar ada baik-baikmu dikit, sebelum ditahan nanti kan. Nah, oleh karena itu, nah tadi ada disebutkan nama Krishnamurti. Saya juga enggak tahu siapa dia, tapi saya Google, ya kan itulah gunanya Google ini. Oke, kita lihat dulu kan. Nah, ini dia ternyata, Krishnamurti. Nah, terus saya lihatlah lagi, Wikipedia-nya. Wah, pendidikan, pendidikan polisian, terus, nah di sini kasus terkenalnya ada, namanya pembunuhan Wayan Wirna Salihin. Terus saya cocokkan, ternyata dia saat itu, dis, ya tahun 2015, sebelum ke Waka Polda Lampung, dia ternyata di Reskrimum, Polda Metro Cahaya. Nah, berarti, ya, dia adalah bosnya dari si penipu perekayasa Muhammadu Al-Azhar itu. Nah, berarti bosnya dia kan, bisa harusnya kita minta tolong ini sama Pak Krishnamurti nih, ya kan. Terus, wah, itulah dia, berarti dia di Reskrimum, di Reskrimum Polda Metro Cahaya pada saat sidang kopi, apa itu, kasus Jessica itu ya. Itu dia. Nah, saya temukan juga ketika si penipu perekayasa Christopher Hariman Rianto, nah, orang ini juga ada di persidangan. Gitu, dibilang pembawa acara, katanya, apa itu, Wakafel Uda Bandung. Saat itu, coba kita putar dulu ya. Takutnya saya salah, kan? Telah mendengarkan tiga keterangan saksi ahli yang merupakan yang merupakan ahli forensik dan juga ahli toksikologi. Selain ahli forensik dan juga ahli toksikologi, sidang sebelumnya juga telah mendengarkan ahli IT digital forensik yang menggambarkan bagaimana potongan-potongan sisi itu. ini dia hadir pula kan waktu Christopher penipu perekayasa itu di persidangan dan disitu dipertontonkan video rekayasanya si Christopher ini menyajikan rekayasa ketika perbandingan warna kopi dan analisa sedotan dua-dua dua-dua direkayasa Christopher Christopher Hariman Rianto ini inilah buktinya ya kan Pak Krishna bukti ini dia direkayasa kamera tujuh oleh Christopher Hariman Rianto 1557 SET sampai 1717 1717 sampai 1839 dia downscaling menjadi kabung baik lebar dan tinggi frame dan laju frame-nya gitu loh Krishnamurti nah pada saat perbandingan warna juga Christopher Hariman Rianto ini merekayasanya kamera 9 pada saat warna kopi saat disajikan Agustriono dia rekayasa Christopher ini menjadi 6576 print rate 10 tetapi pada pukul 15 16 59 sampai 18 25 SET maka perbandingannya pasti salah karena direkayasa ya kan gak mungkin warnanya jadi apa namanya sesuai kalau sudah direkayasa 73,3% itu rusak ya kan bagaimana dibandingkan yang sudah rusak dengan yang asli kan pasti rekayasa oleh Christopher Hari Marianto pada saat perbandingan warna kopi ketika disajikan oleh Agustriono awal dan ketika warna kopi saat sari mengambil gelas kopi setelah diminum mirna nah gitu Prisnamurti pak anda direskrimu pada saat itu ya harusnya ya gimana ini saya lihat juga ini ada foto koordinasi persiapan besok sidang kopi nantikan episode besok krishnamurti 91 gak tau ini apa ini instagram atau apa punya anda ada tau gak nah ini ada fotonya ini kalian berkoordinasi persiapan kopi sianida ini ada jaksasan di ini christopher penifu terus ini muhammad ini hari wibowo ini oktav finandi ya kan nah pertanyaannya begini pak dan sekaligus lah ini apa namanya apa nah di sebelumnya ada kan disini apa namanya tanda tangannya muhammad al-assar disini nah poin pertanyaan 39 apakah keterangan ahli diberikan dalam pemeriksaan ini benar semuanya dan dapat dipertanggupkan di kemudian hari jawabannya adalah ya keterangan yang saya berikan benar dan dapat dipertanggupkan di kemudian hari nah karena sudah saya tangkap ini orang ya kan tangkap basah nah bagaimana ini sebagai mantan pimpinan anda mantan anak buah anda itu melakukan rekayasa secara gamblang di di bawah komando anda ini bagaimana pada saat itu kan anda yang memimpin mengkomandui dan mereka secara terang-terangan merekayasa kristoper kristoper hariman rianto nah ini kan ada persiapan ini persiapan ini persiapan kristoper sama apa ini di belakang yang dari hariman apa namanya mustafa muhammad no al azar ini berdua ini ada anda disini berarti kan dengan di depan mata anda sendiri dia mereka berdua merekayasa video cctv kamera 7 dan kamera 9 kedua kamera mahkota nah bagaimana ini pak bisa gak anda itu melaporkan kedua perekayasa itu supaya selesai masalah ini ya kan kalau anda laporkan kedua perekayasa dan pemanipulasi ini maka gugurlah tuntutan atau keputusan terhadap jessica gitu loh pak krishna burdi nah bagaimana ini pak nah kami netizen meminta anda progresif lah ya kan minta apa namanya selesaikan ini di luar ini di luar proses yang sudah inkrah nah anda geret lah kedua perekayasa ini supaya mengaku dan dibawa ke pengadilan supaya dituntut karena anda kan sama saja dihina itu bagaimana mungkin dibawa komando anda ya kan dengan terang-terangan ini di depan ini coba ini kan di depan ini mereka berdua menipu anda itu kan merendahkan kewibawan anda itu kalau saya sebagai komando begitu dong kalau anak buah saya terang-terangan menipu saya ya saya tidak terima lah apalagi ini menyebabkan anak orang di penjara sudah 8 tahun dan mengakibatkan ini keputusan yang salah menggiring semua hakim jaksa pengacara dan lainnya dan ini bencana dan tragedi memalukan ini tragedi hukum di Indonesia kalau anda masih tidak percaya ayo kita bertemu di Mabes Polri anda tanya saya langsung dan anda bandingkan dengan ahli-ahli lain di luar mereka berdua independen kita buktikan secara ilmiah mereka merekayasa gitu Pak Krishnamurti progresif lah kasihan ini ada anak manusia sudah dipenjara dengan bukti-bukti di persidangan yang yaitu berupa video CCTV yang sudah direkayasa Pak Krishnamurti gimana ini Pak tolonglah berikan tanggapan jangan diam saja kalau anda masih tidak percaya ayo kita ketemu di Mabes Polri kapan gitu Pak biar saya buktikan apa saya argumen ilmiah saya bandingkan dengan dosen IT di ITW atau UI sana atau yang lain gitu loh kalau memang argumen saya benar maka kedua anak buah anda tersebut nyata-nyata secara terang-menerang menipu anda bukan hanya pengadilan hakim dan lainnya dan rakyat Indonesia anda sendiri sebagai komandan saat itu ditipu sama dia tapi kalau kita bertemu di Mabes Polri dan saya menipu tangkap saya langsung gitu Pak Krishnamurti ini apa juga ini mempertaruhkan bidang ilmu saya yang sudah saya geluti puluhan tahun nih 30 tahun sudah jadi saya siap mempertahankan ini apapun taruhannya gitu kalau saya kita sudah berdebat dan anda menemukan bahwa saya hoax hoax langsung saya gitu loh karena itu kan menghina anak buah anda gitu loh Pak Krishnamurti itu saja pesan saya kepada Pak Krishnamurti tolong tolong Jessica Kumala Wongso ini dituntut dengan video yang sudah nyata-nyata terang-benerang direkayasa oleh anak buah anda Muhammad Al-Azhar itu dan saksi ahli sibil Christopher Hariman Rianto dan sampai saat ini mereka pengecut diam saja entah dimana tolonglah anda ya tolonglah bantu ini Jessica ini supaya menemukan keadilannya ini kan bangsa Indonesia ini kan bukannya milik mereka berdua aja milik kita bersama oleh karena itu keadilan yang harus ditegakkan bukan dengan cara video yang sudah direkayasa Pak Krishnamurti kalau sekali lagi saya pesan kalau anda masih tidak percaya dan ragu panggil saya ke Mabes Polri gitu loh Pak ya kan itu cara elegan untuk menyelesaikan masalah keilmiahan seperti ini karena saya yakin 1 miliar persen dengan keilmuwan saya 30 tahun sejak tahun 94 di Tenet Electro Games saya belajar ilmu ini dari seorang Profesor Doktor Adi Susanto itu dosen pembimbing saya itu gitu dan Pak Thomas Sri Widodo dosen pembimbing saya juga itu gitu loh Pak ya Pak Krishnamurti pesan saya terakhir ayolah kita selesaikan ini jangan dibiarkan lagi seperti ini bukti rekayasa video ini sudah sudah sangat brutal mereka lakukan gitu loh mengaburkan objek-objek sehingga pergerakan itu menjadi abstrak edit sana edit sini paperback edit sana edit sini tangan edit sana edit sini terciptalah pergerakan itu tergiringlah hak ketiga hakim gitu ya Pak Krishnamurti pesan saya jangan apa jangan lama-lama karena kasihan satu hari pun berat dijalani orang yang tidak bersalah di penjara itu oke Pak terima kasih untuk semuanya saya masih positive thinking dengan Pak Krishnamurti tidak tahu apa-apa tentang itu dan Anda ditipu oleh kedua anak-anak Anda itu ya pada saat ini persiapan ini ya kan Pak oke Pak ditunggu ininya langkah-langkah cepatnya untuk menyelesaikan masalah ini oke terima kasih ya kepada rekan-rekan satu perjuangan kita ya perjuangan untuk menegakkan keadilan oke kita tetap semangat salam dari kami baliki ekademi di kota baliki di tepian dan toba Horas terima kasih